Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, kini pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melanjutkan tonggak Grandesan Reformasi, di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menggantikan aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja rutin dengan mesin 4.0. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui Instagram pribadinya pada Rabu 5 Januari 2022. Dalam postingan tersebut, Ridwan Kamil mengumumkan bahwa Provinsi Jawa Barat tengah melantik sebanyak 370 ASN. Tak hanya itu, pasalnya ada sebanyak 7.000 ASN lainnya di kota dan kabupaten yang akan diubah dengan cara baru untuk menjalankan segala kegiatannya. Ridwan Kamil mengungkapkan, mereka akan mulai bekerja pada tahun ini dengan cara yang lebih dinamis dan fungsional. Saat semua kegiatan menggunakan mesin, nantinya secara perlahan eloson 4 juga akan dihabuskan. Menurutnya, revolusi 4.0 ini akan membuat cara kerja yang lebih efektif. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih cepat dibanding sebelumnya. Ia menambahkan bahwa negara maju memiliki tiga ciri-ciri, mulai dari kualitas SDM, ekonomi infrastruktur yang maju, serta reformasi birokrasi yang progresif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!